Pemirsa Pemerintah Kabupaten Cianjur memastikan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang selama ini disusun telah mengakomodasi musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang dan hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam musrenbang kali ini sekaligus dilaksanakan reses Ketua DPRD Yadi Mulyadi di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Kamisian. Dalam musrenbang di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Cianjur beserta Ketua DPRD menerima beberapa usulan dan aspirasi masyarakat, salah satunya prioritas pembangunan infrastruktur jalan pedesaan. Musrenbang tersebut dihadiri para Kepala Desa Sekecamatan Haurwangi. Hasil musrenbang dan reses DPRD Kabupaten Cianjur yang masuk setiap tahun dikelompokkan sesuai kategori. Jika tidak ada dalam nomenklatur, usulannya masuk dalam kegiatan yang sudah diprogramkan. Kepala Desa Mekarwangi berharap pemerintah daerah Kabupaten Cianjur khususnya mampu memfasilitasi dan membantu kemajuan di desa khususnya di Kecamatan Haurwangi. Terima kasih. Pada dasarnya saya rasa umum di Kabupaten Cianjur bahwa yang lebih utama yang diprioritaskan adalah infrastruktur. Untuk itu kepada pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, saya berharap musrenbang kecamatan ini tidak hanya ceremonial saja. Dari tahun ke tahun kami merasakan bahwa acara ini hanya ceremonial. Karena pada akhirnya, mohon maaf, contoh kasus saya 11 tahun menjadi Kepala Desa, tidak pernah satupun yang terakomodir melalui musrenbang kecamatan ini. Yang memang kami menyadari bahwa di desa ada dana desa. Tapi mohon maaf perlu kami sampaikan bahwa dana tersebut tidak mencukupi untuk mengkaper semua infrastruktur yang ada di wilayah desa. Sementara itu, Ketua DPRD Cianjur Yadi Mulyadi menjelaskan, Kecamatan Haurwangi merupakan wilayah terdepan perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. Sudah seharusnya kecamatan tersebut diperbaiki, mulai dari pembangunan sumber daya manusia, tempat wisata, fasilitas ibadah, serta yang paling penting faktor pendukungnya, yaitu infrastruktur pedesaan. Jadi kebetulan musrenbang kali ini bertepatan dengan masa reses Ketua DPRD. Jadi saya beri sepatan hari di acara musren pagi ini, dan Alhamdulillah tadi sudah ada beberapa aspirasi memang yang harus kita perhatikan musisnya di Kecamatan Haurwangi. Nah terkait potensi yang ada di Haurwangi, apa sih pembangunan apa nih yang akan dibencanakan nantinya? Sebetulnya Haurwangi ini sudah ada bentuk dari tahun-tahun kemarin, kita sudah mengoperasikan bahwa mukanya Cianjur yang berbatasan dengan Padung Barat ini harus kita perbaiki. Makanya dibandingkan di bahagian res area, ada tamang kaspar rumah yang terintegrasi dengan koplan sebetulnya. Jadi bagaimana caranya ada juga wisata di Haurwangi ini. Pihaknya juga berharap hasil reses anggota Dewan bisa diakomodasi dalam RKPD. Pasalnya reses yang dilakukan benar-benar hasil aspirasi langsung masyarakat, sehingga fungsi dan pengawasan legislatif lebih kuat. Akhlak dan moral. Jujur.